Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Restiawan Oke teman-teman, kali ini saya mau gambar baling-baling ya Oke, kita mulai Kita sketch di XG Plane Kita buat garis umumnya dulu ya Ya Setelah itu kita pakai line lagi Kita gambar seperti ini teman-teman Klik kanan, oke Kita beri dimensi ya 4 Yang ini kita isi 25 Kita nolkan sini ya Tinggi yang ini kita isi 7 Tinggi yang ini 8 Nah, ini kita isi 38 Yang ini kita isi 40 Oke, sudah tonton, klik kanan, finish sketch Kita revolve ya Profile yang kita pilih ini Axisnya kita pilih yang garis ini Oke Kemudian belakangnya ini kita sell ya Kita pilih permukaan ini Thickness-nya 1 mili Oke Setelah itu kita membuat walk-in lagi ya XG Plane XG Plane Kita sketch lagi Di XG Plane sini Kita tekan F7 Kita projek geometri ya Oke Kemudian kita buat rectangle di sini Ya, seperti ini teman-teman Kita beri dimensi ya Satu Yang ini 150 Nah Jaraknya ini F5 Sudah jadi teman-teman Kita klik kanan Finish sketch Oke Walk-innya kita matikan ya Visibility-nya Klik kanan Kita off-kan begini Sebelum kita Membentuk coil di sini teman-teman X-axis-nya kita aktifkan ya Klik kanan Nih, visibility ini Klik Oke, sudah muncul ya Setelah itu Kita Pakai coil ini Profile-nya yang Sudah Tentara yang ini Kemudian Aksis-nya Kita pilih Garis ini Nah Kita lihat dulu Pada ini teman-teman Coil size-nya ini ya Kita pakai tipe Ini ya Pitch and Revolution Pitch-nya ini Kita isi 100 Revolusinnya ini 0,3 ya Nah Hit Biarkan 10 Tapper-nya 0 Nah Sekarang untuk arah Arahnya Arahnya sudah benar ya Kita klik Oke Nah Jadinya seperti ini teman-teman Kita sketch lagi Di sini ya Baru-baru sini ya Sketch Kita pilih yang ini Oke Kita project geometry dulu teman-teman Setelah itu kita pakai ini Spline Interpolation Klik Di sini Klik sini Kemudian sini Oke Kita beri tanda ini Kita selesai Finish sketch Kita lihat dulu Nah Kalau sudah selesai seperti ini Kita extrude cut Kita lihat dulu arahnya Cut Ininya kita isi Misalkan 50 Oke Sudah sepanjang teman-teman Kita finishing ya Kita pakai Fillet Oke Radiusnya kita isi 50 ya Kita pilih Ujung sini dan Dan ujung satunya Apply Apply Oke Kita tekan FM Sudah jadi seperti ini ya Kemudian Kita circular ya Fiturnya kita pilih ini Garisnya tadi juga kita pilih Rotation axis Kita pilih yang ini Oke Jumlahnya kita isi 3 Oke Kita tekan F6 Kalau sudah ini Existnya kita matikan ya Klik kanan Visibility nya kita off kan Gini Kita kasih warna dulu Disini Kita beri warna merah Ini ya Sudah jadi teman-teman ya Oke teman-teman Sampai disini dulu gambar saya Sampai ketemu di gambar saya selanjutnya ya Terima kasih Terima kasih telah menonton 습니다 I''sampai Terima kasih telah menonton Yeah Terima kasih.